Pemirsa menyikapi banyaknya permasalahan yang ingin menggoyahkan Pancasila, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, berkeliling Kabupaten Kota guna menggelar Silaturahmi Kebinekaan. Gubernur yang akrab di Sapa Emil itu meminta doa dari masyarakat agar ikhtiar Silaturahmi tersebut memperkuat semangat kebangsaan. Melalui Silaturahmi bersama Ulama, Umaro, dan TNI Polri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan, Jawa Barat merupakan garda terdepan dalam membela NKRI namun rawan terhadap masuknya ideologi yang ingin menggoyahkan Pancasila. Menurutnya ideologi tersebut menawarkan hal-hal yang tidak perlu dibahas sehingga membuat hidup menjadi tidak produktif. Gubernur yang akrab di Sapa Emil tersebut menegaskan dirinya maupun semua masyarakat mempunyai tanggung jawab menjaga anak dan cucu yang seringkali jadi objek susupan ideologi yang ingin menggoyahkan Pancasila. Karenanya melalui Silaturahmi Kebinekaan yang diawali di Kabupaten Indramayu tersebut, dirinya berharap semangat kebangsaan diperkuat. Saya hanya ingin mengingatkan, Jawa Barat adalah garda terdepan dalam membela NKRI, tapi juga cukup rawan terhadap masuknya ideologi-ideologi yang ingin menggoyahkan Pancasila. Baik dari pintu kiri maupun dari pintu kanan menawarkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu lagi dibahas. Dan apa yang terjadi membuat waktu kita tidak produktifkan. Harusnya kita membahas bagaimana pertanian panennya naik 2-3 kali lipat. Kita masih membahas urusan-urusan keideologian yang harusnya selesai. Sementara itu Senada dengan Gubernur menanggapi akan diselenggarakannya pilkada di Indramayu dalam waktu dekat. Kapolda Jawa Barat pun berharap para calon kepala daerah bertindak sportif dan menerima siapapun yang kelak akan menjadi pemimpin. Jadi buat apa berkelahi, buat apa ribut-ribut, karena kamu sudah takdirkan siapapun juga. Dan siapapun yang melawan takdir, menurut agama saya itu besar-besar. Jadi kalau dilawan kalau sudah takdir, silakan lakukan. Karena semua pemimpin, seperti Pak Guru sampaikan, akan dimintakan pertanggung jawabannya. Jadi teruskan kemeriksaan ini. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat berkeliling ke beberapa tempat ibadah, yaitu masjid, vihara, dan gereja dalam rangka silaturahmi kebinekaan tersebut. Setelah Indramayu, silaturahmi tersebut akan diselenggarakan di kabupaten dan kota lainnya, diantaranya Karawang, Ciamis, dan Tasik Malaya.